Pemirsa di tengah duka bencana Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Tanah Datar dilepas untuk bergabung ke Embarkasi Sumatera Barat. Tangis tak terbendung saat Bupati menitipkan doa pada Jemaah Calon Haji bagi warga dan saudara mereka korban bencana banjir bandang dan longsor. Dan bagi kami yang masih tinggal di daerah ini, ya Allah. Seluruh keluarga, masyarakat yang kami cintai bersama pemerintah daerah kami. Jauhkan kami dan negeri kami dari coba dan bala ini, ya Allah. Tangis juga pecah saat Jemaah Calon Haji mendoakan kebaikan untuk Tanah Datar pasca bencana banjir bandang. Di tengah bencana, sebanyak 289 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Tanah Datar diberangkatkan. Dua Jemaah Calon Haji terdampak langsung bencana. Beberapa anggota keluarga mereka menjadi korban. Jemaah diminta tetap fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seluruh proses pencarian korban dan rekonstruksi pasca bencana dipercayakan kepada petugasnya yang bekerja di lapangan. Ada dua yang terdapat bencana, Alhamdulillah tetap berangkat karena memang untuk, ya apa namanya, kalau mau naik haji ini, beliau itu mendaftar dari tahun 2011. Ya, lama sekali, menunggu waktu yang panjang, akhirnya dia banyak betul-betul ikhlas, meninggalkan apa yang ada di tanah latar ini, kemudian kejadian-kejadian, akhirnya beliau berangkat ke haji, ada dua orang. 289 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Tanah Datar tergabung dalam Klotter 7, Embarkasi Sumatera Barat. Pada pelepasan Jemaah Calon Haji tahun ini, seluruhnya dilepas di halaman kantor bupati. Karena gedung Indo Julito dijadikan posko bencana banjir bandang. Dari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews, melaporkan. Tangis haru ratusan kerabat melepas puluhan Jemaah Calon Haji di salah satu masjid yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah seorang calon Jemaah Haji Lansia tak kuasa menahan tangis karena bisa menunaikan ibadah haji meski harus menggunakan kursi roda. Calon Jemaah Haji Makassar bernama Muhammad Amir Burahima, 71 tahun, tidak kuasa menahan tangis di hadapan putranya sebelum bertolak ke Tanah Suci. Dia berkesempatan pergi ke Tanah Suci meski harus menggunakan kursi roda lantaran sempat menderita struk. Amir pergi tunaikan ibadah haji tanpa ada keluarga mendampingi karena istrinya yang menemani dia mendaftar haji pada 2011 telah wafat. Amir merupakan satu dari 32 calon Jemaah Haji reguler dalam rombongan kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh haparapan Makbrur di bawah Kementerian Agama pada keluarga 8 dengan M. Barkasi Makassar. Mereka menerima pengarahan dari pihak kemenat Sulsel di Masjid Alauddin, Jalan Veteran Kota Makassar. Setelah mendapat pengarahan, mereka kemudian dibawa ke Asrama Haji Sudiang, Makassar. Suasana pelepasan para calon Jemaah Haji ini pun berlangsung haru. Di Asrama Haji Sudiang, para calon Jemaah Haji ini akan bergabung dengan calon Jemaah Haji lainnya dari Kelotar 8 dan selanjutnya bertolak ke Tanah Suci Mekah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Keterbatasan ekonomi tak menjadi halangan umat muslim untuk berangkat ke Tanah Suci. Seorang buruh tani yang tinggal di gubuk di Pasuruan Jawa Timur tahun ini berhasil berangkat haji setelah menabung puluhan tahun pemirsa. Sementara di Lampung, seorang penjual tahu keliling bisa berangkat haji setelah menabung selama 26 tahun. Di dalam gubuk ini, Abdul Hadi tinggal seorang diri. Tidak ada perabotan istimewa di dalam gubuk. Yang ada hanya tempat tidur dan tungku untuk memasak. Kakek berusia 85 tahun, warga desa Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ini sehari-hari menjual kayu asam dan menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah menabung selama bertahun-tahun, Abdul Hadi akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ia dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci 18 Mei bersama kloter 32 Pasuruan. Ini kerja ke orang di sawah itu. Terus bisa saja naik haji ini awalnya gimana cerita? Ya, jika kayunya itu terus ditabung. Terus dibuat daftar. Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi Surya Kanta untuk bertekad naik haji. Penjual tahu keliling di Tanjung Karang, Lampung ini menabung sejak tahun 1998 demi bisa menunaikan ibadah haji. Selama 26 tahun, ia menyisikan uang 40 ribu rupiah setiap hari untuk melunasi biaya ibadah haji. Jika tidak ada halangan, Sudiakanta berangkat ke Tanah Suci 4 Juni mendatang. Tim kontributor iNews melaporkan.